Selamat datang di channel Sinurafam, channel khusus untuk menyalurkan hobi bercocok tanam di pekarangan rumah. Terima kasih buat teman-teman yang baru saja menonton channel Sinurafam. Boleh bantu dengan cara like, komen, dan share. Jangan lupa subscribe dan tekan tombol loncengnya agar teman-teman tidak ketinggalan video-video dari Sinurafam. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Sinurafam, jumpa lagi ya di channel Sinurafam. Kali ini saya akan memberikan panduan ya bagi teman-teman, para pemula, orang yang baru menanam anggur, yang masih belum tahu bagaimana cara merawat anggur sekaligus bisa membuahkannya ya. Karena banyak sekali teman-teman sobat Sinura maupun orang yang beli bibit ke kita ya. Setelah beli bibit ke kita semacam ini ya teman-teman sobat Sinura. Ini adalah bibit anggur impor yang sudah kita setek ya seperti ini ya teman-teman sudah kita sambung. Jadi bagi teman-teman atau sobat Sinura yang mau beli bibit anggur jangan sampai tergecoh ya oleh harga yang murah. Yang biasanya kalau harga murah itu hanya bibit anggur lokal yang seperti ini bawahannya. Padahal paduk anggur impor yang kita jual adalah anggur yang sudah kita setek sesuai yang kita inginkan. Seperti ini adalah anggur jenis tamaki ya teman-teman sobat Sinura. Ini masih lumayan harganya ya. Masih saya jual 300 ribu satu pohonnya. Untuk satu bibitnya teman-teman. Baiklah teman-teman sobat Sinura ya. Kembali kita akan membahas bagaimana cara merawat pohon anggur kita atau bibit anggur kita bagi teman-teman pemula yang masih awam. Dan kadang-kadang kan teman-teman pemula ingin cepat sekali berbuah. Jadi ketika merawat anggurnya kepengen pohon anggur langsung cepat besar. Dan biasanya memupuknya juga tidak teratur atau kadang-kadang berlebihan. Itu yang membuat pohon anggur kita mudah mati ya teman-teman sobat Sinura. Karena ada tiga penyebab kenapa anggur kita bisa mati. Yang pertama biasanya waktu memberikan pupuk itu overdosis. Jadi bibit belum kuat menahan mengadopsi pupuk sudah diberikan dosisnya yang tinggi. Itu yang pertama. Yang kedua biasanya penyiramannya itu berlebihan juga. Berlebihan. Hampir tiap hari mungkin disiram ya teman-teman. Jadi membuat si akar menjadi busuk. Yang ketiga ya. Biasanya. Anggur apa bibit anggurnya itu mudah mati. Yang ketiga itu yang lebih banyak dominan ya. Ditinggal pergi. Mungkin selama dua minggu terus tidak disiram. Itu biasanya ya. Yang dominan. Tetapi masih banyak lagi penyebab-penyebab yang lainnya. Nah. Di pupun anggur Sinura Farm ini sendiri ya. Sepat Sinura. Saya merawat pohon anggurnya itu dengan cara pemupukan yang teratur. Dan di kebun anggur Sinura ini. Hampir semuanya saya menggunakan sistem hidroponit ya. Seperti ini ya teman-teman sobat Sinura. Ini saya menggunakan sistem kocor. Menggunakan mesin mesin apa namanya pompa. Nanti itu ada di bawah. Cuma kayaknya gak akan saya perlihatkan nanti di lain waktu saja ya. Semuanya saya menggunakan sistem hidroponit. Ini saya menggunakan pupuk abemik ya. Durasinya adalah saya siram dua kali saja. Ini selama tiga menit. Mocor seperti ini. Dan saya tampung di bawahnya untuk bisa disiram kembali nantinya. Ini yang saya sisam tampung dulu ya. Nanti kalau sudah banyak baru saya balikkan lagi ke torun yang di bawah penampungnya ya. Kalau yang ini. Yang ini. Ini sudah menggunakan pipa paralon ya. Jadi nanti turun lagi ke sini setelah disiram. Pakai ini ya teman-teman. Ada selang. Pape. Dan disini saja yang mudah. Nah ini ya. Ini nanti penyiramannya lewat saluran ini. Kemudian turun salurkan ke sana ya. Kemudian turun ke bawah ke mesin penampungnya atau torun sepermacam ini. Saya di bawah itu sekitar 1000 liter. Jadi saya untuk siram di kebun saya ini ada sekurang lebihnya sekitar 50 pohon ya teman-teman. Nah ini seperti ini semuanya ya. Ini ada yang buah bonus yang keluar. Hampir semuanya ini tanamannya sekurang semuanya ya teman-teman. Dan kemarin yang pot kecil saja ini sudah berbuah. Pada acara kemarin tasakuran dipanen sama saudara-saudara ya. Nah ini sudah ada yang mulai fire asam ya. Ini enggak di apa-apain ya. Enggak di penjarangan. Nah ini enggak tinggal sisa-sisa. Ya teman-teman. Ini pot kecil. Pot mini. Bisa berbuah juga ya. Seperti ini teman-teman. Ini sisa-sisanya ini. Kemarin. Kalau yang ini kemarin akademik baru pemulihan kembali ya. Sudah berbuah dua kali. Dan yang ini harol ya. Nanti teman-teman bisa lihat di deskripsi atau di pojok kanan atas. Saya simpan linknya agar teman-teman bisa lihat ketika harol berbuah kemarin ya. Ada di youtube saya sebelumnya. Ini sisa-sisa kemarin ya. Habis ukuran dimakan teman-teman. Nah ini ada juga yang sudah masak. Bagaimana cara merawatnya ya teman-teman. Ini kita kembali ke bagaimana cara merawat pohon angguru kita. Agar tidak cepat mati. Kalau pemupukannya sudah teman-teman sudah tahu ya. Nah dengan cara berbagai macam cara ya. Ada yang menggunakan MPK. Ada yang menggunakan sistem hidroponik seperti saya. Dengan pupuk abemik. Ada juga dengan POC dan lain sebagainya. Itu cara merawat anggur yang pertama. Yang kedua bagaimana supaya anggurnya tidak kena hama. Saya selalu rutin ya. Untuk menyemprot pohon anggur saya. Dengan semprotan seperti ini teman-teman. Semprotan 1 liter ya. Ini ada beberapa potol 1 liter. Ini untuk lantai 3, lantai 2, lantai 1. Nah seperti ini ya teman-teman. Setiap 3 hari sekali. Atau minimal 1 minggu sekalilah. Saya sudah siapkan ini fungisida. Dari bermacam merk ya. Dan berbagai bahan aktif. Karena kalau satu bahan aktif saja. Nanti jamur maupun hama-hama yang akan menyerang anggur kita akan jadi kebal. Jadi saya sediakan minimal 3 bahan aktifnya. Kalau yang anti-germen ini bahan aktifnya metiltheofanat. 520 gram per liternya. Terus kemudian ini insektisidanya merah decis. Decis itu lebih keras ya. Jadi dosisnya lebih rendah nanti saya kira. Ada juga demolis ya. Demolis bahan aktifnya ini abamaktin. Kemudian ada lagi ini starban. Bahan aktifnya beda lagi ya teman-teman. Bahan aktifnya klopirifos. Terus kemudian ada juga saya menggunakan konvidor. Ini dari bayar ya teman-teman. Tentunya bahan aktifnya juga beda lagi. Ada lagi juga fungisida tridazol. Bahan aktifnya beda lagi. Jadi saya setiap minggu itu. Setiap minggu satu item bahan aktif ini. Jadi ini bergantian. Mulai dari sini nanti minggu depan pakai ini. Ini ada fungisida dan juga ada insektisida. Kalau fungisida untuk jamur-jamuran. Kalau insektisida itu untuk hewan-hewan hama yang akan menyerang pohon anggur kita. Jadi itu yang saya lakukan untuk setiap minggunya. Kita semprot ya. Baik ke daun, ke batang maupun ke buah anggurnya itu sendiri. Nanti di bawah kita akan lihat ya pohon anggur kita yang sedang tumbuh dengan baik dan yang sedang berbuah ya. Sekarang kita jeda dulu turun ke bawah. Nah inilah teman-teman ya. Pohon anggur saya di lantai dua. Yang sedang masa pertumbuhan. Daun-daunnya itu tetap menghijau ya. Segar. Ini karena kita rutin menyemprotkan. Baik itu fungisida maupun insektisida. Tujuannya adalah agar pohon anggur kita ini tidak diserang baik oleh hama jamur maupun oleh hewan-hewan serangga yang akan menyerang pohon anggur kita. Terutama di sini ya biasanya kan semut hitam itu banyak sekali ya teman-teman. Karena kita sudah rutin ya rutin tiap minggunya kita semprotkan insektisida maupun fungisida dengan berbagai macam bahan aktif. Supaya tidak kebal hama jamur maupun hama serangga yang akan menyerang pohon anggur kita. Nah ini ya teman-teman ini varian feltaline. Ini sebenarnya kita mau membetulkan lagi atau membangun kembali batang-batang tersiar ini ya untuk pembuahan. Karena waktu itu ini sudah pernah berbuah 50 dompol lebih ya. Nah kita butuhin lagi kita remajakan lagi ternyata membawa bonus ini ya ada sekitar 5 dompol ya. Ini sebenarnya belum belum sengaja enggak sengaja dibuahkan tapi membawa bonus. Ya enggak apa-apa karena nanti akan kita tambahkan yang seperti ini ya. Ini kita tumbuhkan dulu ke atas kurang lebihnya 1 meter setengah dengan 25 daun yang kita perihara. Nah nanti kita perhentikan di 25 daun kita potes di sini supaya batang tersiar ini membesar nanti akan berwarna coklat dan siap untuk dibuahkan kembali. Nah ini contoh ya cara merawat pohon anggur kita supaya tetap sehat ya seperti ini. Daunnya hijau ya teman-teman. Nah enggak ada satupun hama baik itu jamur maupun hama-hama lainnya yang menyarankan kita dengan cara kita merawat dengan baik dan benar. Nah mungkin bagi teman-teman ya merasa kan saya tidak punya waktu. Saya kan bekerja ya dari pagi sampai sore ya seperti itu. Saya sebenarnya sependapat ya kalau mungkin bagi teman-teman yang sibuk bekerja. Nah saya juga demikian ya. Saya melakukan ini juga hanya untuk memanfaatkan waktu daripada saya melamun karena saya kan sudah enggak merotot ya teman-teman. Saya salurkan aja hobi saya untuk bercocok tanam seperti ini. Sebisa kita mungkin dan sembari belajar ya teman-teman. Karena hanya punya waktu pagi saja mungkin satu jam, dua jam sebelum kita bekerja. Sore pulangnya juga kita balik lagi ke kebun. Jadi kita senang saja ya teman-teman. Tidak ada istilah beban lah. Asal kita bisa melihat pohon kita berbuah seperti ini rasanya senang sekali ya. Sudah menjadi obat tersendiri bagi saya. Ya seperti ini. Ini ada 12 pohon yang disini ya. Yang di pot kecilnya ada 5. Yang di pot besarnya ada 6 jadi 11 ya. Seperti ini satu, dua, tiga, empat, lima, enam. Ini ada 5 ya teman-teman. Yang sedang berbuah. Ini ya. Buah bonus ini juga ya teman-teman. Ini ada 2 pohon. Ada 2 pohon yang sedang berbuah seperti ini. Ini kemarin dipotongin karena kena penyakit. Yang seperti ini ya. Kemarin kita potong lagi. Yang teman-teman penyakit dan sekarang tumbuhnya sehat kembali. Sepuluh kita rutinnya melakukan penemprotan kemarin. Nah ini ya. Sudah ada buahnya. Walaupun ini tidak maksimal karena Batangnya kecil-kecil jadi kurang maksimal ya. Nah. Ini seperti ini ya teman-teman. Buahnya. Ini potnya pot kecil ya. Ini ukuran 35 cm potnya. Dengan penyiraman putroponik. Pakai pupuk abemik ya. Ya. Ini hasilnya. Ini kita tampung. Nanti kita siramkan kemarin ya. Nah kalau yang ini menggunakan selang PE ya. Nanti jam 5 dan jam 7 pagi. Jam 5 sore dan jam 7 pagi saya jadwalkan penyiramannya. Hanya menggunakan abemik saja ya teman-teman pupuknya. Karena ini medianya cuma sekam bakar dan kokopit. Jadi saya cari yang simpel saja. Tidak banyak pupuk. Hanya menggunakan pupuk abemik. Sekali kocor sudah. Karena keterbatasan waktu. Nah. Mungkin itu saja teman-teman ya. Lepasinilah. Bagi yang suka dengan video ini. Silahkan like, komen, serta subscribe ya. Bagi yang tidak suka silahkan tinggalkan video ini. Semoga bermanfaat. Apa yang saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.